Intro Masa pendaftaran Capres-Cawapres sekian dekat Isu pendaftaran Capres dan Cawapres yang dipercepat pun menyeruak ke publik Dalam draft yang diajukan oleh KPU, pendaftaran Capres-Cawapres dipercepat menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023 Sehingga masa pendaftaran dipersingkat menjadi 7 hari Sebelumnya masa pendaftaran adalah 37 hari, yaitu tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 KPU beralasan dengan dipercepatnya pendaftaran, KPU dapat melakukan verifikasi dan administrasi dokumen persyaratan Dari para bakal calon untuk menetapkan nomor urut Capres dan Cawapres sebelum masa kampanye pada 28 November Sementara itu Komisioner KPU RI Idamholik menyatakan usulan tersebut belum dibahas sampai ke DPR Menanggapi dipercepatnya tanggal masa pendaftaran Capres-Cawapres menjadi 10 hingga 16 Oktober Menko Polhukam Mahfud MD setuju dengan pengajuan yang disampaikan oleh KPU Kalau tidak diadukan justru mempengaruhi tahapan pemilu Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimadukan Karena gini, ketentuan jadwal tahapan itu ditentukan oleh KPU Dalam BKPU setelah dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan DPR dan Bawaslu Di sisi lain, geliat Bacapres dan partai pengusung mengatur strategi memenangkan masing-masing calon semakin injak gas Namun ada pula poros koalisi yang belum menentukan Cawapres Seperti partai pengusung Bacapres Ganjar Pranowo yang telah menggelar rapat perdana tim pemenangan nasional Namun sayangnya belum ada kabar terkait siapa Cawapres dari Ganjar Pranowo Koalisi Indonesia Maju belum membentuk tim pemenangan dan menentukan Cawapres untuk mendampingi Bacapres dari Partai Gerindra Prabowo-Supianto Meskipun sebelumnya Prabowo sudah bertemu dengan sejumlah tokoh Sementara koalisi perubahan sudah membentuk tim pemenangan dan menentukan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres dari Anies Baswedan Meskipun sebelumnya Muhaimin Iskandar digadang-gadang menjadi Bacawapres dari Prabowo-Supianto Lantas jika nantinya pendaftaran Cawapres dipercepat, sudah siapkah para poros koalisi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum? Selamat malam, Anda menyaksikan obrolan malam bersama saya, Christian Grich Pada Rabu 13 September lalu, saya mengikuti rapat perdana tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo di kawasan Jakarta Pusat Dihadiri oleh Ketua Umum sejumlah parpol pendukung Ganjar Pranowo Ada beberapa hal yang saya tanyakan, tentu yang pernah jadi pertanyaan kita adalah Mengenai sosok satu, mengenai sosok ketua TPN, yaitu Arshad Rashid Kenapa memilih sosok Arshad Rashid? Saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Arshad Rashid Kita dengarkan berikut ini, cuplikan wawancara saya dengan sejumlah tokoh Termasuk Sekretaris Jenderal PDIP, mengenai alasan pemilihan sosok Arshad Rashid Dan bagaimana jalannya rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Berikut ini Gimana tadi Mas? Tadi sudah mengerucut ke strategi penyebutan nama-nama atau sosok-sosok yang bakal mengisi struktur Penentuan struktur atau apa tadi? Ya namanya tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Plus nanti siapa yang menjadi calon wakil presidennya Masih titik-titik, Mr. X Tapi Mr. X yang baik ini Mr. X yang memperkuat elektoral Pak Ganjar Satu kesatuan kepemimpinan Bergerak cepat untuk kemajuan semua rakyat Indonesia Dan kemudian struktur tadi sudah dibahas Struktur tim pemenangan Ya intinya sederhana bagaimana Pak Ganjar Pranowo dan wakil Dengan dukungan partai relawan, dukungan para tokoh Termasuk kelompok-kelompok profesional Dengan agenda visi, misi Dan juga berbagai program strategik Untuk melanjutkan Pak Jokowi Membangun lompatan kemajuan Mempercepat kesejahteraan, keadilan Itu tadi sudah disampaikan pada prinsip-prinsipnya Yang kemudian harus dijabarkan Oleh tim pemenangan nasional Kira-kira sebesar strukturnya Sebesar TKN dulu enggak di 2019 Atau ini lebih ramping diisi oleh sosok-sosok Mudah misalnya atau bagaimana? Ya ada strategi khusus Di dalam merancang Yang prinsipnya bagaimana kita bergerak Meyakinkan rakyat di udaranya Kemudian di daratnya Kemudian juga di dalam gagasan-gagasan Sehingga di bawah kepemimpinan dari Pak Ganjar itu Rakyat bisa mengetahui bagaimana pola pembangunan semesta Berencana ke depan Ini belum ada sosok Bacawa Presnya Tapi sudah bicara mengenai strategi Itu tidak apa-apa? Ya artinya kita bergerak Kita bergerak cepat Sesuai karakter Presiden Jokowi Kita bergerak cepat Persiapkan segala sesuatunya Karena masa kampanye kan hanya singkat Sehingga istilahnya di dalam project management Kami ini early activities Tapi early activities ini sangat penting Di dalam membangun fondasi Di dalam pergerakan seluruh tim pemenangan nasional Yang turun ke bawah memperkuat rakyat Mas ada pola yang berulang Kalau dulu ada Pak Erick Tohiri Jadi ketua TKN Sekarang ada seorang Irsyad Rashid Kenapa milinya kayaknya Seleranya PDIP dan partai koalisi saat ini adalah Seleranya adalah sosok pengusaha gitu Dari latar belakang pengusaha Kenapa? Ada keunggulan tertentu yang mungkin dilihat? Ya Pak Ersyad Rashid memang Sosok yang berhasil Dan memiliki leadership Management yang baik Mampu menentukan objektif Target-target secara terukur Dan aspek leadershipnya ini sangat penting Tapi juga memperkuat terhadap Visi ekonomi dari Pak Ganjar Pranowo Karena beliau sosok yang mengetahui Sektor real Hambatan-hambatan aspek regulasi Hambatan dari hukum Beliau tahu bagaimana membangun iklim investasi Ternyata sangat positif Jumungan kepada Pak Asat Rashid Kepada Pak Andika Perkasa Tuan Guru Bacang Pak Gatot Edi Pramona Dan nanti akan bergabung Kaum profesional lainnya Bicara mengenai sosok Bacawapres Hari-hari ini kok Mas Hasto Katanya lebih berat Ngasih kodenya soal Pak Mahfud Tapi kemarin katanya sudah bertemu dengan Ibu Pak Ridwan Kamil Jadi antara dua sosok ini Atau mau bikin kejutan lagi Malah justru sosok lain Ya itu kan diputuskan oleh Ibu Megawati Sukarno Putri Dan nanti berdialog dengan para ketua umum Dan juga Presiden Jokowi Tapi benar sudah mengerucit kedua nama itu Belum, belum Tadi kan sudah disampaikan Nama-nama adanya Memang masing-masing punya Strong point-nya Masing-masing punya strong point Misalnya Pak Sandiaga Uno Strong point-nya juga di dalam Mendorong sektor real Ekonomi kreatif Kemudian Pak Mahfud Itu di dalam Membangun sistem hukum Yang berkeadilan Beliau bisa menjadi sosok Yang diterima Untuk menghidari konten Pak Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil kan sosok Yang memang Memiliki pengalaman Di dalam governance Dari wali kota Kemudian menjadi gubernur Kemudian Pak Andika Kemudian ada lagi Misalnya Nama-nama yang Bisa menjadi kejutan muncul Tapi dari nama-nama yang ada ini pun Dari survei yang dilakukan Dari persepsikan Sebagai sosok Yang hebat Sehingga Yang pesan utama Ini adalah Kepemimpinan Pak Ganjar Itu diterima banyak pihak Elektoralnya Terus meroket Sehingga yang mau menjadi Bakal calon wakil berjalan pun Cukup banyak Kira-kira nama Mas Ahaya katanya Mau masuk juga di tim Ya nanti Tadi juga kita membahas Ya prinsipnya kan Kita tidak pernah menutup diri Ya Parti ini untuk menang Kan juga mengadapkan Semangat kerjasama Nanti Mbak Puan yang akan Melakukan komunikasi politik Jadi masih terbuka ya Menurut itu ya Nanti kira-kira kapan Mas mengumumin Bacawa Presnya Kan KPU Majukan ke tanggal 10 Oktober ya Ya kita siap Ngikutin seluruh aturan KPU Ya Jadi kira-kira kapan Pengumuman Bacawa Presnya Ya nanti Tunggu momentumnya Kapan itu momentumnya Mas Mas kira-kira momentumnya Kapan Mas Nah setelah ada dengan Apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP tadi Hasto Kristianto Ketua Umum P3 Mardiano juga mengatakan Bahwa nanti Struktur tim pemenangan nasional Atau TPN Akan dibuat lebih sederhana Jika dibandingkan dengan Tim TKN ya Pada saat Pemilu 2019 lalu Dan nama-nama Yang akan masuk Kedalam struktur TPN ini Akan ditentukan Atau digodok Dalam beberapa hari ke depan Pertanyaan saya yang lain juga adalah Terutama kepada Ketua Umum Atau PLT Ketua Umum P3 Adalah soal Sosok Sandiaga Uno Karena tadi Kita sudah membahas Mengenai bahwa TPN sudah terbentuk Atau tim pemenangan Sudah terbentuk Untuk Gajar Pranowo Tapi belum termasuk Siapa sosok Cawapresnya Dan ini menjadi pertanyaan Kita tahu P3 Menyedorkan nama Sandiaga Uno Ini menjadi pertanyaan saya Jika nama Sandiaga Uno Tidak dipilih Atau terpilih Untuk menampingi Gajar Pranowo Apakah P3 Tetap setia Berada dalam Koalisi bersama dengan PDIP Kita ikuti jawaban PLT Ketum P3 Mardiono berikut ini Tadi dibahas kira-kira Apa Pak Mardiono di atas Jadi yang paling utama Adalah membahas Ini rapat yang kedua Dari tim pemenangan Yaitu Untuk membahas Strategi pemenangan Apa yang disampaikan Oleh Ibu Mega tadi Supaya langsung Turun ke lapangan Langsung aksi ke lapangan Komunikasi dengan rakyat Ya bersama dengan rakyat Untuk menangis Dan bersemum Nah Kira-kira begitu Itu yang dipesankan Oleh Ibu Mega Dibahas juga gak tadi Kira-kira struktur Dari nanti Yang masuk ke TPN ini Siapa saja Dengan struktur Seberapa besar Apa saja kira-kira Dan mereka siapa saja Itu dibahas gak Oh iya Tadi akan lebih Disederhanakan Agar kita Tim itu nanti Langsung bekerja Dan penanggung jawab Nanti ada Siapa penanggung jawab Tim yang di udara Kerja untuk di udara Kemudian siapa yang di darat Dan siapa yang di laut Nama-namanya kira-kira Sudah disebut gak Ini masih dalam pembahasan Mungkin dalam waktu 2 hari Ya Ini tim penyempurna Itu akan bisa Menyelesaikan Itu semua Dan kemudian Tentu Kita kaitannya Dengan persoalan pemenangan Bukan hanya pada Sampai Capersawapres Tetapi Pemenangan pemilu Jadi Pilek juga Pilek juga Karena tadi tetap dibahas Jadi Keempat partai politik Yang sudah bergabung Bersama Melakukan kerjasama politik Dengan BDIP ini Ini termasuk Menjadi Satu kesatuan Ya Kita untuk berjuang bersama Baik di Pilpres Maupun di Pilek Sosok Cawapres nih Terakhir Kita sambil jalan ke mobil Sosok Cawapres kira-kira Dari P3 Sosok Cawapres itu Yang lebih Mengemuka dibahas Bukan soal nama Tapi Tadi lebih dikatakan Pada kriteria Ya Karena kita memasangkan Capres Nanti dengan Pak Ganjar Ini harus membawa Elektor lal Untuk mencapai kemenangan Ini yang paling utama Ya Dan kemudian Setelah menang Oleh karena sudah mendapatkan Mandat dari rakyat Tetapi dia juga Harus bisa menjawab Tantangan bangsa ini Kedepan Jadi ini yang kita bahas Lebih detail Nah Kemudian nanti Berasal dari Kelompok mana Namanya siapa Nah itu terakhir Mudah-mudahan Nanti tidak terlalu lama Karena memang Waktunya juga nih Sudah tidak lama lagi Itu mungkin akan Segera disampaikan Keputus P3 sendiri masih tetap Dengan nama yang Meredar saat ini Misalnya Sandiaga Uno Tetap dari P3 Misalnya Ya P3 tentu konsisten Karena itu adalah Amanah Oleh Rapimnas Ya Jadi amanah Rapimnas 5 Yang mengamanatkan Pak Ganjar Pranowo Kita tetapkan Sebagai calon presiden Kemudian amanat Di Rapimnas 6 Ya itu Mengamanatkan Agar memperjuangkan Pak Sandiaga Salah Udin Uno Sebagai calon Rapimnas presiden Kita tetap Konsisten itu Karena ini adalah Amanat Jadi Partai Persatuan Pembangunan itu Tidak terpisahkan Dari sejak berdirinya 50 tahun yang lalu Ya Estafet Pemimpinan itu Kita konsistensi Di dalam mengawal Konstitusi partai Itu kita tetap Masih komis Jadi hari ini Saya memimpin P3 Bukanlah hari ini Pemimpinan yang baru Tapi tidak lanjut Dari kepemimpinan 50 tahun yang lalu Itu adalah prinsip Yang ada di Partai Persatuan Pembangunan Baik Pak Marjono Sudah mau ada agenda lain Tapi nanti Kalau misalnya Bang Sandi Bang Sandi Misalnya Atau sosok yang disudarkan oleh P3 Tidak dipilm Jadi Baca Opres Pak Ganjar Pranowo Gimana? Ya Gimana? Ya kan Ini belum Jadi saya gak mau mengandi-andi Tetapi saya Sebagai orang yang Diberi amanah Untuk memperjuangkan Ya saya tetap optimis Bahwa Ya insya Allah Pak Sandiaga Uno Akan layak Nanti dan Insya Allah Akan dipasangkan Dengan Pak Ganjar Pranowo Untuk bersama-sama Gak akan berpengaruh Donnya Kesoliditas dari polisi Yang saat ini sudah terbentuk Jadi ya Kita gak mau berandi-andi ya Karena politik Dan ini kan yang sekarang ini Bisa langsung Pasti untuk bisa mencalonkan Presiden Itu kan Hanya satu partai saja kan PDI Perjuangan Ya Yang lain itu kan Masih pacar-pacaran Sebelum jalur melengkung Di depan Pelaminan Ya kemungkinan masih berubah Tetapi kalau PDI Perjuangan Karena Memang sudah bisa mengantarkan Ke Pelaminan Karena sudah memenuhi syarat Partai-partai lain Manakala nanti Ya pacarannya putus Gitu ya Bisa saja Gitu kan Kalau P3 sendiri Ya Insya Allah kita tetap akan Komit ya Untuk kami tetap bersama-sama Ya Untuk mengantarkan sampai ke Pemilu nanti Baik Terima kasih Tim pemenangan nasional Untuk Gajar Prono Sudah rapat perdana Sudah ditentukan Nanti Seperti yang saya katakan tadi Dalam beberapa hari Kita akan tahu struktur intinya Ya PR-nya Atau yang menjadi pertanyaan kita Masih siapa sosok Cawapres Kalau untuk Pak Prabowo Subianto Belum ada tim pemenangan yang terbentuk Dengan istilah tertentu Atau nomenklatur tertentu Cawapres juga masih kita nanti Kalau untuk Andis Baswiren Muhammad Iskander Sudah terbentuk namanya Timnas Pemenangan Amin Sudah dibentuk Kita akan tanya kepada Perwakilan dari Dua Bakal koalisi lain Karena tadi sudah saya hadirkan TPN Maka nanti juga Saya akan didamping Atau kita akan ngobrol Dengan analis politik Direktur eksekutif Carta politika Juga akan Menemani saya Ngobrol dengan sejumlah Perwakilan dari Masing-masing koalisi Sesuatu lagi diobrol Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!